Keper Persib, Kevin Mendoza mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional Filipina yang akan tampil pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Keper bernomor punggung 29 ini diharapkan sudah bergabung pada 18 Maret 2024. Filipina dijadwalkan menghadapi Irak dalam pertandingan home and away. Laga pertama berlangsung di Stadion Internasional Basra, 21 Maret 2024. Sementara pertandingan kedua di Stadion Rizal Memorial Manila, 26 Maret 2024. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF, Anglico Mercader, dalam suratnya menuliskan, sesuai dengan pasal 3, 2 lampiran 1 peraturan FIFA tentang status dan transfer pemain, berharap Kevin bisa dibebas tugaskan selama FIFA Match Day tersebut. Kami dengan hormat menyampaikan kepada Anda permintaan kami untuk pembebasannya dari tugas dan tanggung jawab klub agar dia dapat bergabung dengan MNT, tim Nas Filipina, untuk pertandingan yang disebutkan di atas, tulis Mercader dalam suratnya. Berita lainnya Persib hanya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri sebelum melawat ke markas Rans Nusantara FC 3 Maret 2024. Kendati demikian, pelatih Persib, Bojan Hodak memastikan bakal memaksimalkan persiapan singkat itu. Ia pun mengaku senang dengan persiapan yang telah dilakukan sejauh ini. Atmosfernya bagus karena ketika menang bisa langsung terlihat semuanya berubah. Meski pemain ditekan dengan latihan keras mereka tidak mengeluh dan itu hal penting, kata Bojan. Pelatih asal Kroasia ini mengaku tak memberikan waktu libur buat anak asuhnya dalam waktu persiapan yang singkat. Sebab, dia ingin memastikan kondisi pemain bugar. Karena mereka perlu menjalani latihan recovery, sedangkan besok malam kami sudah harus melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Jadi ini waktu singkat untuk persiapan, ucapnya. Kendati begitu, Bojan menilai, pemain masih punya waktu cukup untuk istirahat. Sebab latihan berlangsung di pagi hari, pemain bisa memaksimalkan istirahat setelah latihan. Jika diperhatikan, memang saya tidak memberikan waktu libur, tapi latihan kemarin dilakukan pagi hari dan hari ini berlatih sore, sehingga bisa dihitung jeda latihannya itu 1,5 hari, pungkasnya. Berita lainnya. Kewajiban memainkan pemain U23 sejak babak 1 dihapuskan mulai pekan ke-27. PSSI akhirnya memberikan respons atas permohonan LIB untuk menghapus kewajiban memainkan minimal 1 pemain U23 dalam starting 11 yang masuk ke daftar susunan pemain. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan amandemen pasal 22 ayat, 3, terkait kewajiban memainkan minimal 1, 1, orang pemain U23 warga negara Indonesia, WNI, dalam starting 11 minimal 45 menit. Oleh karena itu pasal tersebut menjadi tidak berlaku atau dihapuskan, bunyi surat dari LIB. Di Persib sendiri, Beckham Putra dan Kakang Rudianto kerap menjadi pemain U23 yang sering mengisi daftar susunan pemain untuk mengisi kewajiban memainkan pemain U23. Dan saat ini keduanya dipercaya akan dibawa pelatih Shintai yang ke dalam skuad Piala Asia U23. Berita lainnya. Rans FC 10 laga tak menang, Deddy Kusnandar pantang anggap remeh. Menurut Dado, Persib ingin terus melanjutkan tren kemenangan, setiap laga sangat penting untuk tetap berada di 4 besar kelas semen hingga lolos champion series. Pastinya kami, tim pelatih dan teman-teman selalu menjaga motivasi di setiap laga. Semuanya seperti final. Kami ingin mengamankan posisi 4 besar. Jadi, siapapun lawan kami, termasuk Rans Nusantara, kami berharap 3 poin, kata Dado. Semen Padang FC pastikan lolos ke Liga 1 usai tekuk Malut United. Semen Padang FC memastikan 1 tiket ke Liga 1 musim depan setelah menugnakan Malut United di babak semifinal Liga 2 lag kedua dengan skor 1-0, Kamis sore kemarin. Seperti diketahui, Semen Padang FC harus terdegradasi pada musim 2019 setelah berada di peringkat 17 Liga 1 dengan memiliki poin 31. Akan tetapi pada musim depan mereka kembali lagi ke Liga 1. Semen Padang FC tidak sendirian untuk promosi ke Liga 1 musim depan. Tim berjuluk Kerbau Merah itu akan ditemani PSBS Biak yang sudah lebih dulu mendapatkan 1 tiket ke Liga 1 setelah menumbangkan Persiraja Banda Aceh dengan skor agregat 5-1. Hadirnya Semen Padang di Liga 1 musim depan, menarik dinantikan pergerakannya dalam berburu pemain. Salah satu yang dikait-kaitkan netizen di bursa transfer nanti yaitu Teja Paku Alam, keeper Persib, ada kemungkinan merapat ke Semen Padang. Selain Semen Padang adalah kota kelahirannya, kemungkinan lain adalah, saat ini Teja selalu ada di bangku cadangan, dia kalah saing dari keeper asal Filipina Kevin Ray Mendoza. Menarik dinantikan, jutaan di bursa jendela transfer pemain nanti.